KPU mendata orang gila untuk ikut nyobrus di pemilu. Hah, Sobat Alihoks? Bener gak ya? Video ini beredar di media sosial TikTok dan Facebook. Bahkan, sang pembuat konten membandingkan dengan seleksi penerima bantuan sosial yang hanya mementingkan kerabat pihak yang mengambil keputusan. Verifikasi Tempo menemukan bahwa video yang digunakan dalam umbahan di TikTok tersebut sama dengan berita CNN Indonesia TV yang dipublikasikan di situs mereka pada selasa 19 Maret 2023. Namun, berita itu bukan terkait pendataan pemilu. Berita itu memperlihatkan kegiatan sosialisasi tata cara pencobosan dalam pemilu 2019 pada kelompok penyandang disabilitas mental atau orang dengan gaguan jiwa, sebuah pesantren di Kabupaten Ngawu, Jawa Timur. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh para relawan. Faktanya, Mahkamah Konstitusi pun setuju agar orang dengan gaguan jiwa yang dalam kondisi mampu memberikan suara saat pemilu berhak mencoblos. Ketidakmampuan seorang ODGJ dalam memberikan suara pada pemilu haruslah berdasarkan keterangan profesional bidang kesehatan. Jadi, narasi yang mengatakan orang gila didata untuk pemilu adalah menyesapkan. Saya Jihan, yuk saring sebelum sharing! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!